Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang dalam sidangnya turut membahas isu-isu strategis dari tingkat daerah hingga nasional. Ganjar menyebut pembahasan isu strategis cukup penting, mengingat Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia harus mengikuti kondisi dan situasi bangsa. Isu-isu yang menjadi perhatian Muhammadiyah dan patut diapresiasi yakni soal perdamaian dunia, stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita hingga isu-isu menjelang tahun politik 2024. Ganjar juga menegaskan pernyataan Wakil Presiden Mahruf Amin terkait persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga. Saya menyampaikan selamat pada Ketua Muhammadiyah yang baru, tapi stoknya lama, sehingga diperpanjang Ketua Aisyah ya. Dan tadi space-nya bagus banget gitu ya. Betul-betul ingin menunjukkan beberapa komitmen dalam membangun atau berkontribusi dalam pembangunan. Itu tadi isu-isunya juga menarik sekali, sangat kontekstual. Perdamaian, terus kemudian Aisyah perhatian pada stunting, Aki-AKB menurut saya itu sesuatu yang hebat. Terus kemudian perhatian kepada politik ya, dan tadi disampaikan juga, ya penuh dengan perdamaian lah gitu. Dan Pak Wapres tadi juga menutup dengan kalimat yang bagus. Kalau ada perbedaan-perbedaan, jangan sampai memecah belah. Dan komitmen dari Muhammadiyah menurut saya.